Biasa Satya E 1200cc tahun 2017 guys, otomatik kan kita nih ada Daihatsu Aila X 1000cc tahun 2015 Tapi yang ini otomatik guys, di depan kita nih ada mobil yang sudah siap pakai Jadi kalau teman-teman tertarik nyari mobil di lelangan dengan harga yang masih di bawah harga pasar Ada juga di C, interior C, mesin terkategori di C yang sudah kita kelilingin tadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Tomotif Kali ini kita kembali lagi di Balai Lelang Otobit nih guys pada siang hari ini Dan kita akan coba ikutin open house dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini Ada unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Otobit nih Dan jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Biar teman-teman selalu mendapatkan informasi update dari Dozo21 Buat teman-teman juga yang ingin mengetahui tentang lelang di Dozo21 juga sudah menyediakan link video untuk kata cara lelang ala Dozo21 Nah seperti apa keseluruhannya di Balai Lelang Otobit pada siang hari ini Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai Di depan kita nih ada mobil 30 jutaan Nah ini langsung kita cek aja Ada Suzuki ST Pickup ya 150 yang ini tahun 2015 Masungnya ke 1500 cc manual transmission Odometernya sudah di 120 ribuan Pajaknya mati di Januari 2019 kemarin Dengan eksterior C-interior C-mesin C dan di open cuma 38 juta rupiah Nah ini kalau kita cek nih guys di bagian eksteriornya Ya memang nih kurang lebih agak-agak kusam dan juga beberapa karat dan baret-baret kasar ya Dengan headlamp masih terkategori cukup Ada beberapa kusam ya di bagian bodinya Tapi kalau untuk di velgnya nih kaleng hoplossan seperti ini ada warna cat hitam dan juga warna silver Tapi kondisi bannya ya 20-40% lah Sudah ada cage-nya seperti ini tapi ada beberapa kropos lah ya Nah ini adalah di bagian kondisi belakangnya Sudah ada beberapa bagian pintu yang mengarat nih Ini kondisi bagnya sudah dialasin Tapi ya sudah ada beberapa kropos juga sih kalau menurut gue nih guys Nah ini adalah di bagian dari sisi samping sebelah kanan nih guys Ada beberapa kondisi yang harus di repair-repair lagi ya Hanya kondisi kaki-kaki nih yang bannya beda-beda nih guys Ada beberapa bagian kasar ya Nah ini kita cek nih di bagian dalamnya juga ada beberapa yang kropos Nah seperti kayak gini nih guys di depan kita nih Bawahnya sudah kropos Terus ini adalah bagian interiornya Itu juga ada beberapa kropos guys di bagian sebelah drivernya Sudah lama terdiam ya Sudah ada sarang laba-labanya juga Ini adalah cluster meter-nya Sudah ada MID-nya dan kondisi di dalamnya nih Pusam ya Kalau menurut gue sih kondisinya kurang sih Karena banyak kropos dan harus repair body nih guys Buat teman-teman nih yang tertarik Di depan kita nih ada mobil 30 jutaan untuk operasional Ini adalah Suzuki Carry Pickup 150 2015 1500 cc Manual Transmission Dan ini di open di 38 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Dalang Otobit guys Oke teman-teman kita lanjut nih Di depan kita nih ada Honda Brio Kita langsung screening aja Ini adalah Honda Brio Satya E 1200 cc tahun 2017 guys Automatic transmission Ini banyak banget yang nyari Odometernya di 86 ribuan Pajak mati di bulan Juni 2018 kemarin Sayang nih agak panjang ya Exterior C, interior B, mesin terkategori masih baik Di open di 84 juta rupiah Dengan kondisinya nih masih serba cukup oke sih Kalau menurut gue sayang PR-nya ada di pajak guys 2018 Ada beberapa baretan kasar di bagian lips bumper Headlamp, fog lamp masih oke Masih terbilang presisi di bagian nut-nutnya Relak juga masih bawaan OEM nih guys Dari bawaan Hondanya Kondisiban 70% nih masih oke Ada beberapa water spotting wajar ya Karena ini lama juga terjemur Lalu kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari depan Ini juga masih terkategori cukup presisi Ada beberapa baretan-baretan wajar lah Kalau menurut gue ini masih terbilang cukup ya Nah kita cek nih guys di bagian belakangnya Stop lamp masih oke Dua titik sensor parkir di bagian belakangnya Spoiler wiper juga masih oke Nah ini masih lumayan oke sih worth it nih harganya Cuman kalau estimasi masuk teman-teman di pajak Nah ini langsung aja cek di balai relang Otobit nih guys Oke guys buat teman-teman nih Yang tertarik dengan Honda Brio Satya Ini ada Honda Brio Satya E 1200cc Tapi ini otomatik guys yang dicari banyak orang nih Cuman di 84 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik ini masih harga bajung nih Buruan langsung cek di balai relang otobit guys Xenia 50 jutaan Kita langsung cek aja di depan kita ini adalah Daihatsu Xenia yang LI 1000cc tahun 2007 Manual Transmission Odometria sudah di 212 ribuan Pajak mati di Desember 2020 kemarin Eksteriornya C interior, C mesin terkategori BC Dan ini di open cuman di 55 juta rupiah Kita sedikit screening aja Di bagian eksterior ini sudah banyak kusam Siraman catnya ini juga sudah agak-agak kurang rapi Velangnya kalengan seperti ini dengan kondisi ban Ya oplosan ya rata-rata di 20-30% Bagian bumper depan sudah banyak kasar seperti ini nih Untuk cat-catnya dan kurang rapi ya Headlamp dan juga fog lampnya nih agak sedikit kurang apik Sudah agak kusam Wajar tahunnya Eh catnya juga sudah agak nge-made nih guys Dan ini juga sudah ada panunya juga nih Dengan kondisinya sih memang masih cukup resisi ya Hanya butuh di repaint lagi Nah ini adalah kondisi di belakang nih guys Sublamp masih cukup Kalau menurut gue spoiler wiper masih oke Belum ada sensor parkir di bagian belakang Sudah ada tambahan body kit ya Untuk di belakang dan juga side skirt Nah ini bagian sisi depan dari kanan Untuk jendela kiri kanannya gak bisa ditutup ya Jadi di plastikin kayak gini mungkin motor power window nya rusak Lalu di bagian sisi sebelah kanannya Ya ini kondisinya seperti ini nih guys Masih terbilang cukup resisi dan ya ini masih cukup oke ya Dan terbilang belakangnya pun juga masih rapet Coba kita cek Nah sedikit nih kita intip di bagian interiornya Sudah di retrim dengan warna hitam dan merah Termasuk di bagian door trimnya Interior sih masih cukup oke sih kalau menurut gue Sayang head unitnya sudah gak ada Dicabut seperti itu Untuk dashboard masih oke Interior sih masih terkategori cukup sih menurut gue nih guys Dengan kursinya masih lengkap 7 seater ya Oke ini guys Buat teman-teman yang tertarik Di depan kita ini ada mobil 50 jutaan Ini adalah Daihatsu Xenia LE 1000 cc tahun 2007 nih guys Manual Transmission 25 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek di balai lelang otobit nih guys Lanjut guys Di depan kita nih ada Daihatsu Aila X 1000 cc tahun 2015 Tapi yang ini otomatik nih guys Biasanya dicari banyak orang Autometer di 86 ribuan Pajak mati di bulan Mei 2020 kemarin Exterior C, interior C, masin terkategori di C Dan ini di open di 61 juta rupiah Buat teman-teman nih guys Ini adalah Aila X Automatic Transmission Exteriornya memang kusam ya kalau menurut gue Teleknya sudah dicat hitam seperti ini Dan ini kayaknya kondisi banyak kurang lebih sih di 20%-an Headlamp, shocklamp masih terkategori cukup Masih terkategori cukup presisi juga di bagian nut-nutnya Cuman cetnya ini agak kusam aja kalau menurut gue Nah ini adalah kondisi di bagian belakang guys Stoplamp masih terkategori cukup Dua titik sensor parkir Spoiler dan wiper-nya masih oke ya Jadi di bagian belakang backdoor ini masih oke nih kalau menurut gue Nah lalu di bagian sisi sebelah kiri dari belakang Juga masih terlihat cukup presisi untuk nut-nutnya Dan ini butuh dicuci poles lagi sih biar oke kalau menurut gue Oke lanjut guys kita intip lagi di bagian interior Di bagian joknya ini masih terimbauan pabrikannya ya Durable seperti ini masih cukup baik Automatic transmission Di bagian dashboardnya nih sayang nih ada beberapa X-sticker Kayaknya ini bekas penutup dashboard Lalu di bagian setirnya ini teksturnya masih oke nih guys Dan di bagian pelafon masih oke Interior masih terkategori cukup baik kalau menurut gue Oke ini guys buat teman-teman di depan kita nih ada Daihatsu Aila X 1000cc tahun 2015 Automatic transmission Dan ini di open cuma di 61 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik langsung aja guys Buruan cek di balai dalam otobit Oke di depan kita nih ada Jazz Kita langsung coba screening aja Ini adalah Honda Jazz IDSI GD3 ya guys tahun 2005 Warna hitam seperti ini dengan automatic transmission Pajak mati di September 2019 kemarin Jadi salah satu PR nih eksteriornya C interior C mesin terkategori di C katanya Dan di open di 51 juta rupiah Nah ini kalau kita cek di bagian eksterior ini juga sudah banyak kusam Dan di bagian bumper sebelah kirinya ini juga sudah pecah-pecah Sayang velgnya oplosan seperti ini guys kaleng ya Kondisi banyak juga sangat mengenaskan sih kalau menurut gue Sudah kurang lebih 20% Side skirt juga sudah ada beberapa yang retak-retak dari dempulannya Dan di bagian belakang quarter dan bumpernya ini kurang presisi Lanjut di cek di bagian belakang Stop line masih cukup oke Dua titik sensor parkir di bagian belakang Defogger pastinya untuk kaca belakang Tapi catnya nih kalau menurut gue kusam Dan repairnya ini kurang rapi nih guys Kalau menurut gue Jadi kayak senyiram mengasal aja ya Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanannya Ada beberapa badatan kasar Juga kurang presisi ini di bagian bumper dan juga quarter belakang sebelah kanan Lalu di bagian sisa-sisanya Kita cek di bagian side skirtnya ini juga sudah patah nih Jadi harus di repair body lagi Oke sedikit kita intip di bagian interiornya Di bagian jok ini masih oke ya Karena sudah retrim banget nih Jadi masih terkesan beige banget warnanya Lalu untuk di bagian sisanya Head unit sudah monitor double din seperti ini Kondisi dashboard oke Plafon oke Masih terkategori cukup Baiklah kalau di interior menurut gue ya Ini guys buat teman-teman yang tertarik dengan Jazz Ada 50 jutaan Ini adalah Honda Jazz GD3 IDSI 1500 CC Automatic Transmission Di open di 51 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek di balai lelang otobit guys Di depan kita nih langsung kita cek aja guys Ada Tereos Ini adalah Tereos TX 2010 Manual Transmission Dengan odometri di 187 ribuan Pajak mati di Oktober 2021 Exterior C interior C mesin terkategori di C Ini di open di 90 juta rupiah guys Kalau kita lihat di bagian eksteriornya Ada kusam-kusam debu Dan ini sudah repaint sih sebenarnya Dengan headlamp fog lamp masih oke Ban depan sebelah kanan sudah bocor Jadi harus cari gantiannya Tapi velg masih OEM Dengan bawaan dari Daihatsu nya Lalu ada beberapa cat yang kasar nih Ada rusak di bagian panel pintu depannya Di bagian sisi-sisinya Natnya masih terbilang cukup presisi guys Nah kalau kita lihat di bagian belakang Spoiler nggak ada Masih ada roof rail di bagian atasnya Sayang untuk ban serepnya Atau tempat ban serep di bagian belakang Yang disebut konde ini sudah nggak ada Ada dua titik sensor parkir Dan sisanya nih masih terkesan cukup sih Kalau menurut gue cuma ada beberapa Barat-barat pemakaian Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kirinya Juga masih terbilang cukup ya Menurut gue cuma ada beberapa Baratan-baratan kasar aja Tapi masih presisi untuk natatnya Ini ada beberapa juga kusam Dan barat-barat pemakaian nih guys Kalau dilihat di sini nih Oke guys Sedikit kita cek di bagian interiornya Untuk di bagian joknya Sudah disarungkan warna hitam Dan merah seperti ini ya Masih oke Lalu di bagian head unitnya Sudah monitor double din Masih terkategori cukup baik sih Menurut gue di interiornya Kita lihat di bagian steer Dan juga dashboardnya Ini masih terkesan cukup sih Kalau menurut gue Jadi buat teman-teman yang tertarik Untuk interior Therios TX ini Masih terkategori cukup nih guys Oke jadi buat teman-teman Yang tertarik dengan Therios Di depan kita nih ada Daihatsu Therios TX 2010 manual transmission Yang sudah kita kelilingin tadi ya Dan ini di open di 90 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Buruan guys Langsung cek di balai lelang otobit Oke guys Di depan kita nih ada Mobil yang sudah siap pakai Jadi kalau teman-teman tertarik Nyari mobil di lelangan Dengan harga yang masih di bawah Harga pasar Ada juga di balai lelang otobit Ini di depan kita nih Ada Nissan March 1200 CC Ini tahun 2018 Automatic transmission guys Dengan odometer masih di 19 ribuan Pajaknya mati di bulan April 2020 kemarin Eksterior C interior masih B Mesin terkategori di B nih guys Di opennya di 91 juta rupiah Untuk di lelangan memang mungkin Terkesan harganya mepet ya Tapi untuk di pasaran Ini harganya masih di bawah harga pasar Kalau kita lihat nih Dengan kondisi yang sudah facelift Kalau menurut gue Lalu untuk di bagian headlamp Masih oke banget Dicuci poles nih Udah kayak baru lagi nih guys Kayaknya untuk di bagian chatnya ya Di bagian velgnya nih Masih OEM dari bawah Nissan Misalnya dengan kondisi ban masih 70% Ada baretan kasar memang Ini butuh di repaint lagi Sisanya sih masih terkesan cukup presisi Dan masih cukup baik ya Sayang nih karetnya nih Agak sedikit getas kayaknya nih Karena sudah lama terjemur Untuk di bagian yang atas Ini pernah nyerempet guys Di bagian bumper belakang Jadi agak kurang presisi Dengan bagian quarternya Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya Masih terkesan cukup oke Stopnya masih oke Dua titik sensor parkir Lalu untuk di kaca belakangnya sudah defogger Spoiler wipernya masih cukup oke guys Ini juga sudah lama terjemur aja Jadi butuh dicuci poles lagi Kalau menurut gue Sisi bagian sebelah kirinya nih Juga terkesan masih cukup oke Tapi sayang nih guys Kalau menurut gue nih ada PR yang lumayan berarti Ini ada baretan kasar Bekasnya rempet di bagian panel kiri Di bagian depan dan juga belakang nih Nah ini jadi harus ada beberapa body repair Termasuk nih di bagian depan Fender Ini juga ada beberapa body repair Karena ini masuknya ke clapnya aja Mungkin yang patah nih guys Kalau teman-teman tertarik Langsung aja nih cek nih guys Nah di depan kita nih ada Dan Nissan March 1200 DC tahun 2018 Automatic Transmission Dan ini di open di 91 juta rupiah Yang tertarik nih teman-teman Langsung cek di Balai Relang Otobit guys Mobil compact lagi Ya coba kita cek aja ya Ada Daihatsu Sirion 2013 Automatic Transmission Dengan odometer di 128 ribuan Pajak mati di September 2021 RIDIC Nah ini di open di 76 juta rupiah Kita langsung screening aja dulu Kalau untuk di bagian eksteriornya Ini agak-agak kusam Headlamp fognya masih oke Jadi body repair yang paling dibutuhkan Ini ada di bagian bemper depan nih guys Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih Bempernya sudah grow up seperti ini Patah ya Jadi harus diganti Dan juga harus di body repair lagi Telok masih bawaan dari Daihatsu nya Dengan kondisi bagian sisinya Masih terkategori cukup presisi Ada beberapa baretan kasar Cangkang pion Dan juga ada penyok Serta baret kasar nih guys Di bagian fender belakang Jadi pekasnya rempet Nah ini agak sedikit kurang presisi ya Di bagian quarter Dan juga di bagian bempernya Di belakang sama Bempernya juga banyak baret-baret kasar Ada dua titik sensor parkir Stop lamp masih cukup oke Defoger untuk kaca belakang Spoiler wiper masih ada nih guys Lanjut pair berikutnya Cangkang spion sebelah kanan nih Sudah nggak ada Jadi harus cari gantiannya Terus di bagian sisi-sisinya Ini masih presisi untuk nut-nut nya Tapi sayang Nih di bagian fender Dekat sparkboardnya juga pernah kena baret Jadi harus di body repair lagi guys Oke agak sedikit bias ya Tapi di sini di bagian interior sih Masih terkategori cukup Ini ada dual tone seperti ini Di bagian dashboardnya Keren banget sih kalau menurut gue Terus untuk di bagian jok Ini masih oke Interior sih sporty banget Dan masih cukup sih Kalau gue bilang Jadi masih oke banget nih guys Oke buat temen-temen nih guys Yang nyari mobil compact juga City car di depan kita nih Ada Daihatsu Sirion Tahun 2013 Automatic nih guys Harga 76 juta rupiah Masih terbilang worth to buy sih Tapi agak mepet-mepet ya Cuman buat temen-temen yang tertarik Dengan hitungan pajaknya Dan juga reparasinya Temen-temen langsung aja cek Di Balai Lelang Otobit nih guys Ada Sirion di depan kita Di Balai Lelang Otobit Untuk informasi dari Balai Lelang Otobit Pada siang hari ini Semoga informasinya bisa menjadi Informasi yang valid Dan juga bermanfaat nih Buat temen-temen semua Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini Ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Otobit Dan jangan lupa juga Follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Biar mendapatkan informasi Update harian dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa di like dan di share Sebanyak-banyaknya Support terus video ini Dengan cara men-subscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax